Komisi Pemilihan Umum Kota Batam menggelar tahapan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah Batam Kamis kemarin di Batam Center. Pasangan Rudi Amsakar Ahmad atau pasangan Ramah tiba di lokasi terlebih dahulu disusul oleh pasangan Lukita Basit. Proses pengundian nomor urut berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam dan akhirnya momen yang dinanti pun tiba. Dan setelah mencabut nomor undian, pasangan Lukita Basit mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan Rudi Amsakar Ahmad mendapat nomor urut 2. Seperti apa tanggapan Pak? Tadi sudah saya sampaikan, Alhamdulillah, kami bercang syukur kepada Allah SWT karena doa kami adalah agar kami mendapatkan nomor yang terbaik. Kami mendapatkan nomor 1, seperti saya sampaikan tadi, nomor 1 menuju Batam 1, pasti menang. Sesuai ekspektasinya atau tidak Pak nomornya? Doa kami adalah mendapatkan nomor yang terbaik. Saya kira silahkan diinputasikan, nomor 1 menuju Batam 1. Setara calon wali kutaw Batam, Muhammad Rudi mengaku tidak terlalu peduli dengan nomor urut. Namun Rudi berharap dengan nomor urut 2 yang didapat, maka jembatannya juga bisa dua periode. Masangan nomor urut 1 Lukita Basit sendiri didukung 3 partai politik yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Gerindra. Sementara pasangan nomor urut 2 Rudi Amsakar diusung oleh sejumlah partai parlemen, seperti Nasdem, Hanura, Gulkar, P3, PSI, PAN, dan Demokrat. Liston Manurung, Tim Ainews, memberitakan.